Bagi sebagian besar manusia, nama merupakan sebuah doa dan juga harapan kepada seorang anak. Selain diambil dari kata-kata yang baik, pemberian nama juga biasanya diambil karena terinspirasi oleh tokoh terkenal. Menariknya, hal tersebut ternyata juga berlaku bagi sebagian para pemain bola. Dikenal lewat karirnya di atas lapangan, sejumlah pemain ternyata memiliki nama yang diambil dari tokoh pada masa lampau. Dan berikut adalah 5 pesepak bola dunia yang namanya terinspirasi dari tokoh penting. Kennedy Di urutan pertama, ada mantan pemain Chelsea yang kini membela klub Liga Spanyol Real Valadolid Kennedy Nunes do Nascimento. Mengutip dari The Guardian, nama Kennedy diberikan oleh orang tuanya karena terinspirasi dari Robert Francis Bobby Kennedy yang merupakan adik laki-laki presiden ketiga lima Amerika Serikat John F. Kennedy. Meski begitu, nasib Kennedy justru tidak terlalu mulus sebagai pemain sepak bola. Karirnya seperti pesakitan, apalagi sejak direkrut Chelsea pada 2015 lalu. Ia lebih banyak dipinjamkan ke berbagai klub seperti Watford, Newcastle United, Getafe, Granada hingga Flamengo. Kini, di usia yang ke-26 tahun, pemain asal Brazil itu masih terikat kontrak bersama dengan Real Valadolid. Antoang Griezmann Berikutnya, ada pemain timnas Perancis yang kini memperkuat Atletico Madrid di La Liga Spanyol Antoang Griezmann. Berasal dari keluarga terpandang di daerah Makon Perancis, Griezmann memiliki ayah seorang politikus dan ibunya yang bekerja di rumah sakit. Dibesarkan dari keluarga yang berkecukupan, nama Antoang Griezmann juga diambil dari salah satu tokoh penting yaitu Antoang de Sainz-Exuperi. Ia dikenal sebagai salah satu penulis Perancis pada medio 1940-an. Kini, di usia yang ke-31, karir sepak bola Griezmann masih angin-anginan. Sempat didatangkan Barcelona dari Atletico dengan nilai transfer fantastis, Griezmann justru gagal menampilkan performa terbaiknya, hingga ia dikembalikan ke Atletico dengan status pinjaman. Pepe Kepler Laverand Lima Ferreira atau yang akrab disapa dengan Pepe, dikenal sebagai pemain yang arogan dan sering terlibat pertikaian. Namun siapa sangka, jika dibalik nama back FC Porto itu, ternyata diambil dari sosok penting dunia. Tak hanya satu, nama Kepler Laverand Lima Ferreira diambil dari dua orang tokoh penting. Yang pertama, nama Kepler diambil dari ilmuwan Jerman yang menekuni astronomi bernama Johannes Kepler. Sementara Laverand dicomot dari Charles Louis Alfonso Laverand, seorang dokter Perancis yang menerima Nobel Fisiologi atau kedokteran pada 1907. Selama berkarir di sepak bola, Pepe berhasil mencapai kesuksesan saat berseragam Real Madrid. Bersama Los Blancos, ia berhasil memenangkan berbagai trofi seperti 3 gelar La Liga, 2 gelar Copa del Rey, 2 Supercopa de Espana, dan 3 trofi Liga Champions. Selain itu, ia juga berhasil membawa timnas Portugal menjuarai turnamen Piala Eropa tahun 2016 silam. Cristiano Ronaldo Salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola, Cristiano Ronaldo menjadi inspirasi bagi para pemain-pemain muda di dunia. Bahkan, nama dari pemilik 5 gelar Ballon d'Or itu juga sering menjadi inspirasi bagi orang tua untuk menamai anak-anak mereka. Namun, dibalik nama Cristiano Ronaldo, tidak banyak yang tahu jika nama pemain 37 tahun itu terinspirasi dari tokoh terkenal. Dilansir dari Daily Star, Sang Ibu Dolores memberikan nama Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro karena terinspirasi dari sosok Ronald Reagan yang menjadi Presiden Amerika Serikat tahun 1981-1989. Menurut Sang Ibu, sosok Ronald Reagan merupakan tokoh luar biasa selama memimpin negeri Paman Sam. Hugo Loris Di urutan kelima, ada keeper milik Tottenham Hotspur, Hugo Loris. Terlahir dari keluarga berada di daerah Nice, Perancis. Kehidupan Loris kecil sudah terjamin bersama orang tuanya. Terlahir dari keluarga terpandang, membuat orang tuanya tidak sembarangan dalam memberi nama sang anak. Nama Hugo Loris diambil dari salah satu tokoh penting Perancis pada masa lampau Victor Hugo. Ia merupakan seorang penulis sekaligus sastrawan yang dikenal dengan karyanya yang populer pada abad ke-19. Terima kasih telah menonton!